Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika di bab 4, Bangun Ruang Kita akan membahas uji kompetensi untuk soal pilihan ganda nomor 1-5 di halaman 183 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IG-nya juga di app onlineclass101.id Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita bahas, kali ini kita belajar uji kompetensi untuk kelas 5 ya Di bab berapa ini? Bab 5 dan pembahasannya adalah uji kompetensi Nah soal pilihan ganda kita akan bahas kali ini nomor 1 sampai nomor 5 Nomor 1, sebuah balok memiliki panjang 12 cm Lebarnya 6 cm dan tingginya 5 cm Volume balok tersebut adalah titik-titik Nah jadi yang diketahuinya, jadi untuk matematika kita biasanya menggunakan diketahuinya berapa apa Kemudian Kak Rina ganti ini dulu ya Nah ini ya, P-nya adalah 12 cm Kemudian lebarnya ini adalah 6 cm lebar Lalu tingginya, emana ini? Tingginya adalah 5 cm Ya yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volumenya Volumenya berapa cm persegi? Eh, kubik ya? Nah kecil banget nih, jadi Kak Rina nggak kelihatan Untuk volume biasanya menggunakan kubik ya Nah, kita jawab Rumus volume dari sebuah balok adalah Ya maaf ya Nah jadi Volume balok biasanya seperti ini Nah ini baloknya Nah jadi dalamnya ini kalau kita isi air tuh berapa gitu ya Nah jadi panjangnya kita masukkan 12 cm Lalu lebarnya adalah 6 cm Dan tingginya adalah 5 12 dikali 6 dikali 5 yaitu 360 cm kubik Kemudian untuk nomor 2 Nomor 2 Sebuah kubus memiliki panjang sisi adalah 12 cm Ya ini sisinya kita tuliskan diketahui Kemudian volume kubusnya apa? Nah ini yang ditanyakannya Volumenya Nah untuk kubus volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi Ya yaitu kita masukkan Sisinya adalah 12 x 12 x 12 x 12 Hasilnya adalah 1728 cm kubik Kemudian untuk nomor 3 Sebuah tabung memiliki diameter alas 14 cm dan tinggi 21 cm Nah volume tabung tersebut adalah berapa cm kubik ya Nah diketahuinya adalah ini ya diameternya adalah 14 cm Nah untuk tabung kita perlu mengetahui R atau jari-jari Jadi kalau ya ini tabung kan ada tutup dan alasnya seperti ini dia lingkaran bentuknya Kalau diameter ini kalau kita perlu mengetahui R ya Ya itu di tengah-tengahnya Nah dari titik pusat ke sini Jadi kita tinggal bagi saja dengan 2 14 dibagi 2 diameternya Hasilnya adalah 7 jadi R nya adalah 7 Yang ditanya adalah volume tabungnya Ya ditanya adalah volume Kita jawab rumus volume adalah V sama dengan pi R pangkat 2 x T Ya pi nya kita pakai 22 x 7 Karena ini R nya adalah 7 Ya kemudian kita kalikan dengan R kuadrat atau R pangkat 2 Ya R nya adalah 7 jadi kali 7 kali 7 Kemudian T, T nya tadi adalah Nah yang Karina belum menulis T nya disini ya Diketahuinya ada T Ternyata ada T 21 cm Nah terus dikalikan sama T nya 21 Nah ini kita sederhanakan dulu ya 7 dibagi 71 7 dibagi 71 Jadi ini coret-coret jadi tinggal 1 Jadi kita kalikan 22 x 7 x 21 Jadi hasilnya adalah 3234 cm kubik Kemudian nomor 4 Volume limas persegi dengan panjang sisi alas 10 cm Dan tingginya adalah 12 cm Yaitu berapa ya volumenya Nah jadi yang diketahui adalah sisi alasnya adalah 10 cm Terus tingginya adalah 12 cm Ditanya adalah volume Nah ini bentuknya adalah limas Nah rumus volume limas 1 per 3 dikali luas alas kali tinggi Ya luas alasnya berarti persegi ya Luas alasnya adalah persegi Jadi sisi kali sisi disini Kita jabarkan ya Jadi 1 per 3 dikali S kali S kali T Kita masukkan 1 per 3 dikali Nah ini S nya adalah 10 10 kali 10 T nya adalah 12 Kita sederhanakan ya Kalau ada yang bisa sederhanakan 3 bagi 3 1 12 bagi 3 4 Jadi 10 x 10 x 4 Hasilnya adalah 400 cm kubik Kemudian berikutnya nomor 5 Nomor terakhir pembahasan dikali ini adalah Volume kerucut dengan jari-jari 7 cm Dan tingginya adalah 24 cm adalah titik-titik Jadi yang ditanyakan adalah volume ya Volumenya berapa Kemudian yang diketahuinya adalah R nya 7 cm Ini kemudian tingginya 24 Nah volume nya rumusnya ini tadi apa Kerucut ya Rumusnya adalah 1 per 3 Dikali 22 per 7 Kita pakai 7 karena ini 7 ya Dikali 7 kali 7 kali 24 ya Nah kita sederhanakan 3 dibagi 3 1 Kemudian 24 dibagi 3 8 Terus 7 dibagi 7 1 7 dibagi 7 1 Jadi kita kalikannya adalah 22 Dikali 7 Dikali 8 Hasilnya adalah 1.232 cm Nah pembahasan kita sampai nomor 5 dulu Nomor 6 kita akan bahas di video pembelajaran berikutnya Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IG nya juga di Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya